Baik kembali lagi bersama kami Office Central Tutorial Pada kali ini kita akan mengetahui bagaimana kalau kita ingin men-setting modul CRM pada akun Office Central ini Jadi nanti sebelum kita masuk ke menu-menu daripada CRM Kita harus men-setting terlebih dahulu Bagi mencari langsung aja kita menuju modul CRM Nah disinilah ada beberapa sub-menu ya daripada modul CRM Ya nanti sebelum kita memasukkan data kontak Kemudian sebelum kita membuatkan potensi, invoice Kemudian komunikasi, meeting, dan panggilan telepon Kemudian kita juga bisa menambahkan produk juga Kita harus men-setting terlebih dahulu modul CRM ini Nah settingannya ada di konfigurasi Nah untuk pertama kita setting terlebih dahulu disini Disini kita bisa men-setting Nomor surat Jadi bentuk surat yang ada di office kita atau perusahaan kita itu seperti apa Kalau memang bentuknya sama seperti yang ada di sistem Office Central ini Berarti tidak perlu di-edit Kalau Anda ingin meng-editnya dan bisa mencocokkan untuk perusahaan Anda yang Anda pakai Silahkan Anda bisa edit Ini nanti akan dibuatkan untuk kop surat Jadi nanti disitulah nomor suratnya Dari surat penawaran Kemudian invoice Ada PO juga Pendurban order dan sebagainya Ini berfungsi untuk seperti itu Kemudian ada country rules Country rules ini nanti Sesuaikan dengan negara Perusahaan kita ini berada di posisi negara mana Dan nanti secara otomatis sistem Office Central ini akan mengikuti rules Daripada lokasi pada saat ini perusahaan berada Kalau memang ada di Indonesia berarti di Indonesia Kemudian ada pengaturan CRM Report setting Kemudian term dan remarks Ini kalau memang Anda ingin setting Setting saya disini Kalau tidak perlu Yang terpenting adalah format nomor surat ini Kemudian kita bisa men-setting Pilihan Nah disini kita bisa pilih Apa namanya Potensi ya Jenis potensinya apa Nah kita berikan nama disini Kalau memang Anda ingin mengedit atau menghapus silahkan disini Ditindakan ya Anda ingin edit silahkan edit disini Kalau ada yang ingin menambahkan silahkan tambahkan disini Misalnya namanya apa Tadi ada tender Kemudian ada close One Close hard Disini coba kita Namakan close cool Setelah itu kita save Nah ini jenis akunya kita isi juga ya Misalnya disini ada Jenis prospect Jenis potensi Tingkat potensi Nah disini kita sesuaikan Ini jenis prospect Kita save Close call Nah leave type Ya kan Kalau memang nanti jenisnya adalah potential stage Kita ganti Kita ubah menjadi potential stage Kemudian Kategori panggilan telepon Nah disini kita setting terlebih dahulu juga Kategorinya apa saja Nanti ketika Anda Menelpon calon-calon customer Anda bisa mengetahui beberapa kategori Kita tambahkan disini Karena masih kosong ya Misalnya Complain Customer Term kategorinya Belum ada ya Kita kosong saja Kita save Nah sudah ada disini Complain customer Nah kalau Anda ingin mengedit Silahkan edit disini Ataupun hukusnya Nah itu untuk menambahkan kategori Telepon Jadi ketika nanti Anda melepon Calon customer Data yang Anda masukkan disini Langsung ada Ini termasuk kategori Telepon yang mana Ini bisa Anda kategorikan Kemudian KPI Ya disini KPI berfungsi untuk Melihat ya Memantau Para staff Terutama Marketing Jadi KPI itu Key Performance Indicator Jadi bisa mengetahui Potensi Jadi bisa mengetahui Potensi jual Atau potensi sales Para karyawan Disini kita bisa lihat Secara detailnya Ini Nanti kalau ada perbaiki Silahkan perbaiki disini Kemudian Anda bisa melihat Update KPI nya Dan KPI report nya Nah laporan Dari KPI itu tersebut Coba kita lihat Nah ini Semua itu ada di Setting KPI Kemudian industri Disini juga industri berfungsi Sebagai kategori Nanti calon customer ini Tergolong daripada Industri apa Manufacture kah Atau apakah Nanti Anda bisa tambahkan disini Tulis Sudah ada ya Manufacture Kalau Anda ingin menambahkan Silahkan tambahkan lagi Kemudian yang terakhir Ada Slap-slap Stok Keluar Nah ini ada setting Lebih dahulu Produk yang akan Keluar nanti Stok-stok yang keluar Dari perusahaan Itu sebabnya Karena apa Apakah hanya Pindah gudang saja Atau memang sudah terjual Silahkan Anda Tambahkan disini Misalkan Pindah gudang Kita save Kita simpan Ya disini Maka kita sudah tambahkan Jadi nanti Ketika Transaksi Barang Atau produk Yang ada di inventory Keluar dari gudang Nah ini pindah Atau keluarnya ini Karena apa Sebabnya karena apa Memang karena pindah gudang saja Atau memang sudah terjual Bisa setting disini Oke Menurut saja ya Sangat simple Sangat mudah Untuk men-setting Daripada modul CRM ini Terima kasih See you next time Sub indo by broth3rmax